dikatakan angkanya kalau angkanya sudah mencapai sekitar 90 derajat maka nanti uap air akan keluar ada suara seperti mendesis gitu ya seperti mendesis, good nah perkiraan nanti uap yang ada di dalam sudah terdorong semua ini artinya kalau dalam bahasa ilmiahnya adalah menghilangkan uap jenuh menghilangkan uap jenuh kalau kira-kira uap jenuhnya sudah sudah keluar semua kemudian tombolnya kita tutup berasa tombolnya kita tutup nanti akan segera ini naik ya tekanan akan naik suhu akan segera naik tapi kalau ini tidak pernah kita tutup maka tidak akan mencapai suhu yang diinginkan suhu yang dikendaki adalah 121 derajat tekanan 15 PSI selama 1 jam eh sorry selama 15 menit sorry suhunya 121 derajat tekanan 1 ATM atau 14,7 atau dibulatkan 15 PSI kemudian selama 15 menit menit berhitungnya seperti yang alat-alat lagi yang lain ya dihitung setelah suhu tercapai jadi pada saat begini jadi pada saat begini nanti dia akan naik ke warna oranye gini ini juga akan menuju ke mbak di jomba ini ke warna oranye sekitar 15 gak apa-apa atau maksimal pokoknya area oranye ini gak boleh lebih kalau melebih ini bisa pecah alat ini harus ada yang menang jawab dan nunggu nunggu disini 15 menit setelah suhu tercapai maksudnya oke terus suhunya ini sampai suhu 121 derajat 121 derajat kalau terpakai sudah tercapai 121 lah ini kamu mempertahankan suhu dan tekanan karena ini alat ini tidak digital maka harus kita yang atur gimana ngaturnya kita kembosi kalau ini terlalu tinggi berarti ini kita kembosi di tinggi dikembosi kalau keturun terlalu turun atau bisa atau bisa pakai kombinasi ini kompornya dimatikan satu ini gak usah dimainkan tapi hanya di sumber panasnya yang ada disini misalnya yang medium ya sorry ada met ada low eh sorry yang low kita naikkan berarti kita matikan ya ada tulisannya disitu ya oke nah itu kalau ada met low untuk mengaturnya bisa pakai ini ini yang kita matikan salah satu ibaratnya kayak kompornya dimatikan satu gitu ya oke semacam itu udah kalau sudah tercapai nah kita pertahankan sampai 15 menit kalau sudah 15 menit nah sumber listrik kemudian kita mbak sumber listrik kita cabut kembali atau langsung dari sana juga bisa yang enak langsung listrik aja kemudian ini kita gembosi lagi kita buka pelan-pelan sampai tekanannya turun ke mendekati kembali ke semula lagi normal iya tidak bisa tidak bisa nol ya karena kita berada di sekian meter di atas permukaan laut kalau kita pas di permukaan air laut bisa nol karena tekanan itu berhubungan dengan permukaan air laut inilah keisimamuan Allah menciptakan keberaturan itu ya ya ini oleh karena itu alih-alih fisika manometer atau barometer itu bisa digunakan untuk mengetahui ketinggian suatu permukaan apa namanya suatu wilayah dari permukaan laut jadi semakin jauh dari permukaan laut semakin rendah bisa kasih ini min nanti arahnya ya ya semakin masuk ke dalam laut tekanannya semakin tinggi gak percaya nyemplung dalam air berat gitu ada rasa kayak ada tekanan ke atas itu jauh lebih besar pakai bola aja lah bola kamu masukkan segini satu senti semakin ke dalam kamu masukkan bola itu tekanannya kan besar sekali nah itu tandanya bahwa semakin ke bawah tekanan semakin tinggi semakin ke atas semakin rendah tapi itu barometer kalau ini namanya manometer alat untuk mengukur tekanan di ruangan tertoto paham manometer oke setelah ini sudah dikombosi semua sampai mendekati 0 atau sama dengan lingkungan baru ini kita buka kembali pakai sarung seperti tadi ya kita buka kembali ingat yang kuncinya tadi yang ada ini itu terakhir ya dan seterusnya setelah itu baru kita keluarkan pakai sarung tangan oleh karena itu bawa lap bersih atau sarung tangan yang anti panas sudah kita ambil lagi kita bangun juga ruang steril biasanya yang tadi dibawa ke ruang steril ini semua nanti biasanya kalau kita kerja di ruang steril kita amankan di ruang steril begitu ya oke mereka itu ini benar-benar dijaga keamanan jika ini sudah kamu tutup kamu tinggal cangkruan meledak walaupun alat ini terbuat dari besi tapi tapi tekanan ini luar biasa harus ada yang jaga yang standby gak boleh pindah dari tempat itu tinggi lepas jebol kalau gak kena orang kalau mencepah terus nembus kemana betul ya kayak kompresor pernah tahu ada kompresor jebol ini juga begitu karena ini terus ketel pun atau kemana sih di pabrik saya pernah tahu itu jebol juga walaupun dia sudah pakai komputer macam-macam sering human error disini saya ajarkan ini supaya gak ada human error manusia yang salah stop dulu oke ini untuk